Hai anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita ya Di sini, saat nomor pesanan dipilih, diklik tampilkan Maka ada preview nota Kita masih bahas untuk pesanan yang diantar ke alamat pembeli ya Nah, kasusnya setelah memilih nomor pesanan Kita klik tampilkan, tampil preview Oke, kita mau buat seperti itu Maka, buka file nota Di mana tombolnya adalah Bukan simpan ya, melainkan tombol Tombol yang namanya tampilkan Replace all Nah, di sini Untuk aksi sebenarnya sudah nggak ada, kita bisa hapus Paling skripnya hanya untuk contekkan aja Untuk contekkan apa? Seperti gini Nah, kita bisa ngambil salah satunya seperti ini Sudah, itu saya cut Sekali lagi untuk contekkan ya Nah, saat tombol tampilkan diklik, maka ngapain? Dia sudah dapat nomor pesanan Nah, berarti ini kita hapus Nomor foto sudah nggak ada Ini nggak ada Ini hapus Nah, karena kita mau nampilin tabel Kemudian, kalau sudah Ada query Query-nya saya bilang tadi, juga contoh Nah, berarti Kalau sudah, yang diperlukan hanya nomor pesanan Kode nama file ini nggak ada Oke, saya pisahkan PHP-nya Jadi, karena hasilnya ada di bawah Berarti, script button tampilkan ini Harusnya ada di bawah Nah, tepatnya di Sini Paste Nah, setelah sudah saya paste Berikutnya ngapain? Ya, query Select Bintang From Pesanan Kasus kita Where Nah, ini yang pentingnya Where Nomor pesanan Adalah Nomor pesanan Yang sedang kita pilih Nah, jika sudah Maka dia get data Get data Datanya apa aja Caranya seperti ini ya Nah Ini query Saat tombol Tampilkan Diklik Maka dia ngambil Data Pesanan Sesuai nomor pesanannya Apa saja yang diambil Kita cek ya Tanggalnya Oke Nah, kalau kita mau bikin rapi ini Berarti bentuk tabel ini Ada Satu kolom Dua kolom Ya, bisa dibilang ini dua kolom Ada yang rata kiri Ada yang rata kanan Ada yang rata tengah Berarti bikin Bikin tabel Tapi tanpa bingkai Apa yang dibikin Nah, bisa kita Akhiri php nya Buka tutup Disini Bisa kita tambahin Tabel Tabel buka Tabel tutup Dengan Bordernya Adalah Nol Tapi Untuk sekarang Kita mesti tambah Tampilin aja dulu Biar tau Posisi Garis-garisnya ada dimana Baris pertama Karena dua kolom ya Baris pertama Hanya tanggal ini Berarti Td Td pertama Ini kosong Dan MBSP Td kedua Ini nama tempat tokonya Misalnya dia jualan di selindung Ya selindung Nah Tanggalnya ini Yang penting Tanggal apakah itu Harusnya Tanggal Ya tanggal saat Notanya mau dibuat Sesuai tanggal pesanan Yang dilakukannya Kita memang menyimpan Tanggal pesanan Coba kita lihat ya Tanggal pesanan Ada gak disini Ada Logikanya sih Biasanya Nyetak nota itu Langsung Saat pesanannya Sudah selesai Tapi Di kasus ini Kita bisa menentukan Mau Nota itu Ya karena nota nanti Akan tersimpan Di suatu tabel Tabel nota Tepatnya disini ya Mana tadi Ini Nota pun punya tanggal Pesanan pun punya tanggal Nah Jika Di yang kita ini Maunya tanggal nota Yaitu saat Nota itu dibuat Berarti ini Tidak usah baca Tanggal Pesanannya Berarti Tanggal inilah yang akan disimpan Sebagai tanggal nota Nah tanggal sekarang Berarti Code nya adalah Tanggal sekarang ya Tanggal sekarang Untuk dijadikan tanggal nota Date Kebalik dia Mulai dari tahun Bulan Tanggal Berarti kalau mau disebut disini Ya tanggal nota ya Posisinya ya Sekali lagi ya Walaupun kadang Ya pesanan tuh Kalau udah ada ya tinggal Langsung dicetak Tanggal sekarang Sudah saya bikin gini aja dulu Selindung tanggal sekarang Saya buka ulang Saya pilih Saya klik tampilkan Nah disini Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Apa yang Apa yang menyebabkan hal itu Nah Kita bisa memprosesnya Dari ini Button tampilkan Bener gak disini adalah tampilkan juga Oke Button Button Tombol Tombol tadi Apa isinya Tampilkan udah benar Disini Kenapa dia gak muncul Nah Kita mesti cek nih Selindung Ada gak tulisannya disitu Selindung Ternyata ada loh selindung Ya Kita ctrl F Ada selindung Berarti dia tertimpa Sama di bagian ini Karena apa Saat kita cari Ada keluarnya Nah Ternyata dia ada di bawah ini Supaya dia tampil Ada di dalam Dalam ya Yang saya bahasinnya Dalam ini Kita gak bisa sembarangan naruhnya Berarti Saat di preview Ini Kita harus naruh di bagian Content wrappernya Gak bisa langsung naruh Di bawah Sembarangan Nah ini kan seksion Seksion contentnya Ada div Row Kalau mau Kita bisa lagi bikin Seperti ini Ya Cut header ini Segala macem Kita copy juga Bisa Nah tinggal kita sesuaikan Ini Ada row lagi Nah kita posisinya disini Nih naruhnya Ini div Ini div Ini div Jadi Kalaupun ada masalah Sebenarnya ada solusinya Kita tinggal naruh Di posisi dia Seperti ini Oke Kita ambil lagi scriptnya Kita cut Ini tampilannya Agar Ya Menyatu Di tampilan webnya Gak bingung Di posisi mana Nah ini Saya tinggal kasih Tab Simpen Reload lagi Oke Sekarang Tabelnya sudah ada Sudah lumayan enak Lihatnya ada di posisi ini Sudah rapi Oke Sama Nah kalau mau tetap Seperti ini ya Berarti kita tambahin If selected nya Oke Caranya gimana Berarti Jika sama dengan Nomor pesanan Maka selected Disini kan sudah ada nih Nomor pesanan dengan Selected nya Nomor pesanan Nah Nomor pesanan itu Dia harusnya ada disini Berarti SL post nya Ini bisa kita pindahin Hmm Disini Kita tambahin Nah If If And if Baru disimpan Seperti ini If Is set SL nomor pesanan Berarti nomor pesanan Itu jadi variable dia Nah Kita coba lagi nih Nomor pesanan Awalnya memang Tidak ada isiannya Kalau sudah ada Apa yang terjadi Kita tes ulang ya Ini saya pilih Ayu Indra Tampilkan Nah Kenapa error Baris 46 Ya kita lihat aja dulu Jangan panik Intinya kalau ada error 46 Seperti ini Code nya SL nomor pesanan Seperti ini Disini Sisi koma If we set Ternyata kurang Tutup kurung Nah Simpan Ya Reload Sekarang dia udah terpilih Udah aman Posisinya udah sama Kayak gini Nah Sekarang Selindungnya udah Tanggalnya yang belum beres Tanggalnya Ya Jadi 20 Desember adalah Tanggal nota Tanggal nota Kita perlu atur format Dengan fungsi Tanggal yang sudah kita buat Di file Config Iya kak pak Ya Config Disini harusnya ada tanggal nih Nah Kalau sudah Kita tinggal lanjutkan Reload Nah Tanggal tuh udah jadi 25 12 2022 Kalau mau 25 Desember 2022 Berarti Fungsi tanggalnya Mesti kita modif Menjadi nama bulan Ya Disini Ya Kalau mau dimodif Dia bisa aja Misalnya Benerjemahkan bulan Ini Berapa Misalnya Karena ini cuma Angkanya aja Di Contoh Demo Dpwl Harusnya sudah ada tuh Kita cek ya Demo Dpwl Admin Config Disini Tanggalnya Tanggalnya Bagaimana Kita lihat Tanggal Nih Ini ada hari dan tanggal Ada tanggal Nah Case 1 Bulannya Januari Dan ini lebih panjang Memang Tapi ya caranya Seperti ini Nanti yang beda tuh Dia hanya Di bulannya Kalau mau sama Gunakan yang Fungsi tanggal Dengan isi yang Seperti ini ya Nah Gak masalah Kita lanjut Selindung tanggal Udah beres Oke Udah beres Baris pertama Baris kedua Ada demo Ecommerce Alamat demo Nah Pura-puranya Ini nama toko Kita aja ya Jadi Di baris kedua Ada nama toko Berarti TD nya akan saya copy Ini Berarti Ininya Saya pakai Align Align nya center Nama toko Saya apa Misalnya Toko Serba Ada Nah Saya simpen Toko Serba Ada Apa tulisan Yang saya ini Toko Serba Ada sudah Mengenegak Garis Cuekin dulu ya Nanti ada kepada Yang terhormat Alamat Nah disini Warna merah Kapital ya Berarti Kalau mau saya Agak gede Berarti Toko Serba Ada ini Saya gunakan H1 Misalnya H1 H1 Dengan Style Color ya Adalah Red Merah Toko Serba Ada Tulisannya Gede Ya Misalnya Kekedean Ya kita Kurangin Nah Jangan H1 Melanjutkan H3 H3 Simpen Reload Oke Cukuplah Kata kita ya Alamatnya Alamat kita Dari mana Di enter Berarti kan Ini kan Berarti TD Alamanya Tetap Tengah Nah Enter Alamatnya Menggunakan Paragraf Misalnya Justify Align Apa alamatnya Toko Serba ada Jalan Genio Jalan Seluang Seluang 3 Nomor B 21 Cabek Pak Kapital Misalnya Gitu 0 7 1 7 4 3 3 5 6 Simpen Cek lagi Hasilnya Apa Sudah ada Justify Dia memang Rata kiri kanan Tapi kayak gini ya Nah ini sesuai Ukurannya nanti Kita atur ulang Nota Notanya Sesuai nomor tadi Berarti Mirip dengan Demo e-commerce Kita tinggal copy H3 Tapi kali ini Warnanya blue Blue Nomor 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 pesanan Eh Disini Nomornya Nomor nota Bentuknya Nota Td Berapa Gitu 2022 12 Di bulan 2012 Eh Di Bulan Desember Tahun 2022 Ada Urutannya Sebanyak 4 Kenapa Seperti itu Kita cek DB Nota Disini Demo Dpwl Nah Dia Baca Tabel Nota Oke Disini ada ya Nah Baca tabel Nota Urutannya Berapa Berarti Saat generate Nota Saat tampilkan Nanti ada Generate Nomornya Nanti kita bahas Terpisah Tapi disini Minimal Ada tulisan Nota Dulu Kita maunya Berarti Nota biru Ini Tinggal kita Taruh disini Nanti kita Mau ganti ya Sekali lagi ya Ini hanya Sementara Dulu Simpen Reload Dapetlah Nomornya Beres Nah Kepada yang terhormat Sekarang Di kolom kedua Ada kepada yang terhormat Rata tengah Berarti disini Line center juga Nah Kepada yang terhormat Kepada YTH Titik Berarti ada BR Kalau mau Ya Kepada yang terhormat Ya gampang Gitu lah Ke BR aja Reload Udah ada tulisannya Ngerapiinnya nanti ya Nah ini berarti Udah nama pembeli nih Karena query kita Tadi hanya Tabel pesanan Berarti kita perlu Sama kayak tadi ya Di Rename jadi O Dan Pembeli Di rename jadi Buyer Dimana Buyer Titik user Sama dengan Order Titik user Dan Order Nomor pesanannya Adalah nomor pesanan Nah Kalau kita mau Manggil Buyer Titik Nama pembeli Berarti Nulisnya kayak gini B Nama pembeli Terus Kalau sudah Kepada yang terhormat Berarti nama pembelinya Kita taruh disini Dollar Dtu MMP Nah sesuai apa Dtu ini adalah Yang Objeknya Simpan Sekarang kita cek Ayu Windra sudah keluar Nah disini rata kiri Misalnya Berarti Yang center Hanya yang ini aja Berarti kalau kita mau Lebih enak TD nya Nggak usah disenter Dia ini aja Yang jadikan P Nah P Line nya Ke Center Nama pembeli Sudah Oke Sekarang Yang belum Adalah D nya Alamat Nah alamatnya Berarti alamat Pembeli ya Disini pembeli ALP Nah Berarti kita nulisnya BR D Ada alamat Alamat P ALP Alamat P Jangan lupa Di bagian sininya Pasti kita tambahin juga Jadi Untuk manggil objeknya Ya di query nya Harus ada juga ALP Simpan Kita tinggal reload Nah Udah keluar Jalan kenangan indah Nomornya Nomor WA Misalnya nomor teleponnya Seperti ini Berarti nomor WA Fill nya Sama kayak tadi B.noWA Dengan kode itu Ya berarti kita Ambil karakternya Dengan Ya di Von Awesome itu ya Kodenya apa Nanti kita lihat Di NoWA Kalau kita simpan Lagi kita lihat Nah sudah ada nomor WA nya D nya kalau mau diganti Ya cari Von Awesome Nah Whatsapp Misalnya Whatsapp Whatsapp nya ini Kita ambil Copy Yang D nya kan ini Kita ganti Dah Simpan Sekarang kita reload Ada deh Logo Whatsapp nya Nah di jalan kenangan indah Dan segala macemnya Nah baris terakhir Baru Yang Status pesanannya Caranya apa Ya itu Fill di pesanan Cara Oke Sama ya Masih ya Toko serbada Ayu Indra Ini kalau kejauhan Nggak usah BR Nanti Ya Yohanes sudah Pesanan caranya Apa berarti baris selanjutnya Kita tinggal copy Enter Apa ini Ya sekali lagi Caranya Berarti Pakai simbol Tok 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 Tiga kali Tok 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 Tiga kali Di dalam tiga kali ini Ada Caranya Berarti dengan disebut Dtu Minus Cara Cara apa sih Tadi itu tulisannya Cara doang Berarti Di ordernya Di query Kita mesti nyebut Order Cara Nah Kalau sudah Simpen Kita cek Caranya apa sih Yang keluar Sudah ada Angka 1 Cara itu Kita sudah bikin fungsi Kemarin Cara 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 Nih Transaksinya Diantar Atau diambil Berarti Di nota Kita tinggal Nambahin Fungsi Transaksi Seperti ini Simpen Tinggal Kita reload Pesanan Diantar Kalama pembeli Udah sama Kalau mau Fontnya Lebih kecil Berarti Coba pakai Small Seperti ini TD Small Small Simpen Reload 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 lagi Nah Disini Ada kolom Untuk catatan Catatan itu Ngambilnya dari CTTN Berarti Kalau mau ada tulisan Seperti itu Ya kita Tinggal nambah Disininya Catatannya Tulisan Small juga Mirip Warnanya Sabar Catatan Add Disini Perlebihan Catatan Catatannya Apa Ngambil DTU Objek DTU CTTN CTTN itu Sendiri Dari Ordernya O. CTTN Simpen Kita tinggal Reload Nah Cepat man Udah ada Sama Berarti dia mau tengah Kalau mau tengah Kan kita tinggal TD Jadi in Align Sama kayak tadi Center Simbol ini Hapus Nah Kalau mau berwarna Berarti Disininya Tambahin style Background Colournya BG Colour Background Colournya Adalah Warna Apa Itu Nah Saya tinggal Ngambil Dengan Tools Seperti ini Tinggal Kita Contek Warna Apakah Ini Kayak Gini Di layar Nah Ternyata Warnanya Mana Nih 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 Dia Nggak Nampilin Saya Mengambil Warna Apa Adanya Berarti Kayak Gini Simpen Terklik Kayak Gitu Ambil Tinggal Kita Pace Simpen Dah Reload Dah Catatan Cepat Menoy Catatan Cepat Menoy Mau Italic Misalnya Ya kita Tinggal Tambahin Misalnya Disini Em Simpen Tinggal Kita Reload Cepat Menoy Cepat Menoy Udah Sama Berarti Selebihnya Nanti kita Baru Nyamain Ukuran Atau jika Tabel Yang Dibawanya Udah Tahu Berlue Lebarnya Berapa Jadi Sementara Yang Kita Dari Kepada Yang Terhormat Ini BR Sudah Nggak Usah Lagi Simpen Reload Sudah Ada Kepada Yang Terhormat Kalau Mau Kepada Yang Terhormat Pindah Kiri Tinggal Kita Atur Layout Tinggal Ikuti Yang Ini Sudah Ada Jika Sudah Nah Disini Kapital Semua Berarti Kalau Mau Kapital Semua Tadi Ada Tulisan Transaksi Ini Kita Str To Upper String Ke Upper Case Tinggal Kita Reload Jadi Kapital Semua Nah Kita Berhenti Tutorialnya Sampai Bagian Atas Ini Dulu Baru Bagian Bawah Karena Ada Perulangan Tambahan Disitu Disini Harusnya Sudah Jadi Bagian Atas Bagian Com Tinggal Kita Lanjutin Di video Selanjutnya Bagian Yang Bawah Nah Sekian Sebelum Diakhiri Kita Hilangkan Bordernya Dulu Dengan Cara Ya Ini Bordernya Ganti Ke 0 Simpan Harusnya Sekarang Dia Udah Jadi Mulus Ya Udah Nggak ada Nah Inilah Yang Saya Bilang Tadi Garis Bantunya Kita Lihat Dari Bingkainya Yang Ini Kalau Motable Toko Serba Ada Tambahin Di H1 Tadi Toko Serba Ada Ini Misalnya Tambahin Bol Bol Simpen Reload Nah Lebih cantik Udah Ya Kita Lanjutin Yang berikutnya Isi Table Yang ada Di bawah Detail Yang dibeli Sekian Terima kasih